Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kita akan melanjutkan part yang ketiga Yaitu menggambar puli Kalau misalnya kita lihat dari job Puli berada pada sini ya Ini pulinya Ini pulinya Kita lanjut ke job sheet nya Kita buat Maaf kita buat Baru Metrik Standart Millimeter VT Kemudian Great new Line Line nya Kita lihat dari sini aja 58 Sebagai Tinggian Tinggian pulinya 56 26 Buat garis yang sama persis 56 Kemudian garis yang di bawah Kita buat menjadi centerline Klik Kemudian di centerline Kita atur Dengan diameter 28 Di sini kita cari diameter terluar puli Di sini ada ketemu 162 Kita buat garis bantu Kita buat garis bantu 162 Oh maaf tidak seperti ini caranya Kita hapus dimaging nya Kita sesuaikan 152 itu diameternya 162 Sudah sesuai Kita Sumol Kurang lebih seperti ini Kemudian kita buat Bentuk yang seperti ini Kita buat random Saja dulu Mas Disini Udah Disini telah 28 26 Disini 2 Disini 18 Disini 2 Disini 2 Disini 3 Disini 3 Disini 3 Disini 3 Ya Kita cek Maaf ini bukan tapi 6 18 sudah sesuai Nah ini kan kita tidak tahu Antara garis ini dengan garis ini sudah Sejajar apa tidak kita buat dengan constraint equal Kemudian ini dengan ini Kita buat dengan parallel constraint Dimensinya ini belum 50 110 Oh ini juga belum Tepat Kemudian kita Add 1 sesuai Benar satu ya Satu Satu Disini 5 Oke Kemudian kita mirror Select object Mirror Jangan sampai ketinggalan Kita Kemudian kita Revolve Titik tengahnya Ya full Oke Sudah sampai seperti ini Kita lihat Gambarnya Gambarnya Ada Titik pinnya Buat pin Penguncinya Kita cari dimensinya Dimensi pin Nah ini Dimensi pin memiliki Lebar 8 Kemudian Detik tengah Itu 3 Kita Buat New Sketch Oke Rectangle Biar lebih mudah Rectangle Dari Center Point Center Point 8 8 8 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 15 16 15 16 16 16 17 kecek apa oke coba cek ya kemudian kita extrude cut sampai semuanya oke sudah dan selanjutnya ke material iron case ini jangan lupa kita simpan pulle 2 save selamat menikmati